hai oke ketemu lagi dengan ncd sininya jadi sini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai game aku si jargan empang temen-temen ya Nah di sini encik sudah masuk yaitu di game aku si jargan empang dan kali ini encik akan kasih tahu kalian bagaimana cara menyelesaikan yaitu misi Abah ngasih makanan nvc adik di game aku si jargan empang temen-temen ya misi awalnya itu yaitu bantuin Abah temen-temen ya di sini buat temen-temen yang udah penasaran bagaimana caranya untuk menyelesaikan misi ini kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like comment dan subscribe dahulu sudah terima terima kasih banyak langsung aja kalau gitu kita di step yang pertama ini kita berbicara dengan NPC Abah di belakang empang teman-teman ya untuk di step yang pertama ini eh iya Abah mau ngirim makanan buat adik kamu di kampung Abah mau buatin dia ikan bakar sama nasi uduk itu makanan kesukaan dia kalau Abah masa itu dia pasti nambah makannya Abah minta lima ikan aja buat dimasak ikan biasa aja lima ya kalau udah kasih tahu Abah Oke temen-temen ya jadi setelah kita sudah berbincang dengan NPC Abah temen-temen ya di belakang empang ini ternyata si Abah ini minta yaitu budidayakan lima ikan biasa langsung aja untuk bantuin Abah ini kita klaim dulu seperti ini dan kita selanjutnya yaitu di step yang kedua kita perlu budidaya lima ikan biasa langsung aja kalau gitu kita beli dulu bibitnya ke Pak Kumis ya lima ikan biasa langsung aja ya kita beli ikan dulu ya lima ikan biasa 12345 seperti ini temen-temen ya langsung aja kalau gitu dan kita langsung aja taruh ke terpal pengembangan ya karena ini diminta ya kalau kita baca budidaya lima ikan biasa pastikan ikannya ada di inventory ya berarti kita harus ternakin dulu jadi besar ya biar misi ini selesai temen-temen ya kita taruh di sini ya taruh bibitnya 12345 nah kita udah taruh di sini untuk waktunya kita menunggu yaitu tiga menit kita akan lanjut kalau udah selesai temen-temen ya dan temen-temen jangan lupa untuk kasih makan untuk bibit ikan tersebut temen-temen seperti ini kalau udah maksimal ntar pakal tulisannya pelet di kolam ini sudah penuh Oke langsung aja kalau gitu kita tunggu ya temen-temen ya Nah di sini bibit ikan kita akan menjadi dewasa seperti ini ya ada lima langsung aja kita ambil semua lima seperti ini temen-temen ya dan misi selesai ya kita langsung aja klaim budidaya lima ikan selesai langsung aja kita klaim setelah kita udah klaim kita cek lagi di sini temen-temen ya masakan Abah kasih lima ikan ke Abah pastikan ada lima ikan di inventory kamu berarti di step yang keenam yaitu kasih lima ikan biasa tersebut ke Abah ya yang ada di rumah Abah temen-temen ya pastikan yaitu ikannya ada di inventory inventory ini dia ikan biasa ya ada lima langsung aja kalau gitu kita kasihkan di step yang keenam ini ya kepada Abah ya langsung aja Abah udah siapin bumbu buat ikan bakarnya ikan biasanya udah ada Hai udah bah ini ikannya Oke mantap setelah kita sudah kasih ikannya langsung aja kalau gitu kita akan klaim masakan Abah tersebut temen-temen ya untuk di step yang keenam tadi itu lanjut yaitu di setelan selanjutnya bantu ambilin beras buat Abah berarti di set yang ketujuh kita berbicara lagi dengan NPC Abah di rumah Abah ini temen-temen di step yang ketujuh ini eh kan Abah lupa lagi beras di sini udah habis tapi tadi Abah udah nitip ke Pak Kumis kalian dia belanja stok pelet kamu ambilin karung beras Abah di Pak Kumis ya biar Abah bisa bikin nasi uduknya sekarang Oke siap bah jadi di step yang ke-8 temen-temen ya setelah kita sudah bincang masalah beras di set ke-8 ini kita ambil beras yang ada di tempat Pak Kumis ini kan tempat Pak Kumis temen-temen ya di sebelah sini di tempatnya yaitu tandon air ada beras ya ini dia nih beras bulldog kan langsung aja kalau gitu kita ambil beras ini ya di step yang ke-8 ini temen-temen ya lanjut temen-temen ya di step yang ke-9 berbicara lagi dengan Abah dirumah Abah temen-temen ya untuk kita kasihkan yaitu berasnya temen-temen ya ke Abah ini langsung aja kalau gitu kita kasihkan gimana kamu udah ambilin karung berasnya Abah udah bah ini berasnya Oke kalau gitu kamu lanjut ngurus empang dulu aja kalau ikan bakar sama nasi uduknya udah jadi nanti Abah kasih tahu kamu Oke bah siap kita cek di bagian misi untuk beras temen-temen ya beras langsung aja kita klaim dan disini untuk misi lanjutannya yaitu budidaya 10 ikan biasa lanjut ya seperti tadi temen-temen ya untuk stepnya yaitu kita perlu beli dulu di sini ya di Pak Kumis ini kita beli ikannya dulu kita akan beli yaitu 10 ikan biasa seperti ini temen-temen ya kita udah beli langsung aja kalau gitu kita taruh di tempatnya yaitu kolam pengembangan temen-temen ya karena kita akan jadikan ikan biasa ini menjadi dewasa temen-temen ya langsung aja kita taruh di sini taruh bibit 123456789 10 langsung aja dan kita taruh makanannya nah udah kita tinggalkan dulu ya tiga menit lagi ya tiga menit kita akan lanjut lagi temen-temen ya jangan lupa untuk kasih makan temen-temen seperti ini kita udah kasih makannya 140 per 140 habis ini kita akan ambil ikan biasanya ini menjadi dewasa temen-temen ya Nah di sini udah bisa kita ambil tetapnya untuk 10 ikan biasanya yang udah dewasa langsung aja kita ambil seperti ini dan misi selesai temen-temen ya budidaya 10 ikan biasa udah selesai langsung aja kita klaim seperti ini di step yang ke-13 ini dan lanjut di step yang ke-14 kita akan berbincang ya dengan NPC Abah ya sepertinya ikan bakar dan nasi uduk buatan Abah siap di untuk diantar ke adik ya jadi di step yang ke-14 berbicara lagi dengan Abah di rumah Abah langsung aja di step yang ke-14 ini temen-temen ya kita temui yaitu NPC Abah di rumah Abah langsung aja di step yang ke-14 ikan bakar sama nasi uduknya udah jadi nih enci sekarang kamu anterin makanannya ke adik kamu ya Oke kalau gitu kita akan klaim dulu ya untuk ikan bakar dan nasi uduknya seperti ini dan sekarang anterin makanan untuk adik kita cek di inventory Apakah ada wadah nih ya kan tuh nasi uduk ya kan selanjutnya di step yang ke-15 berarti kita perlu motor ya untuk ke kampung anterin makanan ini ke adik temen-temen ya langsung aja kita menuju ke kampung Nah kita sudah sampai di kampung langsung aja menuju ke rumah kita yang ada di kampung karena di sana ada adik kita yang sedang menunggu makanan ini yang dari Abah ini temen-temen ya langsung aja kalau gitu kita meluncur ya mumpung motor ini sangat kencang temen-temen ya tapi kalau dilihat-lihat kayak kurir ya kita nih ya nganterin barang kita nih ya langsung aja kalau gitu di step yang ke-15 ini kita kasihkan ya makanan tersebut kepada adik di step yang ke-15 ini Halo Kak Halo deh ini kakak bawain ikan bakar sama nasi uduk buatan Abah Wah ikan bakar aku suka banget makasih ya Kak aku suka banget ikan bakar buatan Abah aku mau makan sekarang deh Kak ya kamu makan sekarang ya mumpung masih anget ikan bakar sama nasi uduknya Oke Kak kita cek di sini temen-temen ya anterin makanan untuk adik langsung aja kita claim dan udah selesai misinya sampai itu aja temen-temen ya tinggal misi Pak Dayat mungkin di next konten kita akan bahas mengenai misi Pak Dayat ini dan sekarang kita sudah berhasil ya itu mengantarkan makanan untuk adik mengenai makanan yang dibuat oleh Abah di game aku si jorgen empang temen-temen ya jika menurut temen-temen konten ini saya bermanfaat dan menarik buat temen-temen kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like comment dan subscribe sampai jumpa di konten selanjutnya dan bye bye semuanya terima kasih banyak akhirnya kita bisa selesaikan dia itu mengantarkan makanan ke adik temen-temen ya terima kasih terima kasih terima kasih